selamat menikmati dari Instagram ya bro ya disini ada grup 1 dia Sumatra baru grup 2 ada Jabar, Banten dan daerah istimewa Yogyakarta baru disini ada grup 3 Jateng, Jatim baru disini ada grup 4 ada Kaltim, Sulawesi ini gimana sih bang maksudnya bang jadi klub-klub Sumatra ya bro ya klub-klub Sumatra seperti Serwijaya, PSMS Medan A3 Naga Semen Padang, baru PSPS bukan baru, nanti ini bakalan satu grup dan mainnya itu di daerah Sumatra dengar-dengar kabar ya kan mainnya ini di Jakabaring, Palembang bro ya jadi versi apa Serwijaya FC itu jadi tuan rumah lah untuk grup 1 yang dari wilayah Jabar begitu juga dengan grup 2 bro ada wilayah Sumatra begitu juga dengan grup 2 bro ada Jabar, Banten jadi ya klub-klub yang berasal dari Jabar, Banten dan Yogyakarta itu bakalan satu grup bro gitu lah pokoknya grup 3 juga grup 4 juga bro dan disinilah dia regulasi lah regulasi atau skema lah, skema pertandingan disini ada jumlah pertandingan bro disini dibuat bapak penyisiannya 60 pertandingan perempat finalnya 12 pertandingan semifinal 2 pertandingan final 1 pertandingan durasi 42 hari dari tanggal 16 bulan 10 2020 sampai tanggal 28 bulan 11 2020 ya jadi bisa dibilang ini 1 bulan lebih lah cuma kumpulan atau pertandingannya lah bro disini dibuat lini masa atau jadwal-jadwalnya lah ya bro ya babak penyisian itu dimulai tanggal 16 sampai tanggal 2 bulan 11 baru perempat finalnya tanggal 14 sampai dengan 21 bulan 11 semifinalnya tanggal 25 bulan 11 finalnya tanggal 28 bulan 11 durasi 42 hari waktu 16.010 tanggal 16 sampai tanggal 28 bulan 11 bro itulah dia regulasi baru dari Liga 2 Indonesia ya kan bro ya jadi PSMS Medan masuk ke grup mana bang jadi kubilang aja lah ya bro ya PSMS Medan itu masuk yang namanya dia di grup A bro disitu ada PSPS Riau baru A3 Naga PSMS Medan Semen Padang ya kan Semen Padang baru Mumbai United baru Sri Jaya FC disini kita baca aja ya baca aja postingan dari tentang PSMS Medan captionnya dia bilang pembagian grup Liga 2 PSMS Medan tergabung dalam grup A yang akan bermain di Stadion Jakabaring Palembang jadi Palembang menjadi tuan rumah dari grup Sumatera ya bro ya baru nampaknya dalam pembagian grup PSMS Medan diuntungkan berada di grup A ya disini bro ya kan di grup A ini jadi yang diambil itu cuman 2 bro ya kan cuman 2 tim dari pihak dari setiap grup yang diambil itu cuman 2 tim teratas bro ya kan jadi mau gak mau kalau mau promosi ya kita harus serius bro harus serius dan kita harus menduduki peringkat kedua atau enggak minimal peringkat 1 lah ya minimal minimal peringkat 2 dan otomatis atau ya wajib peringkat 1 untuk masuk ke babak 16 besar ya bro ya jadi bro sekian aja lah bro ya informasi yang bisa ku dapatkan bro ya yang bisa ku dapatkan ya gak terlalu banyak yang penting ada aja lah videonya bro ya jadi mulainya Oktober bro kalau kalian gak sabar pengen nonton PSMS Medan kalau mau ke stadion ya silahkan ke Palembang aja bro dan mudah-mudahan aja covid ini udah redah lah bro ya kita karena kita masuk ke fashion new normal tapi kenyataan ya masih banyak yang terkena sekian aja bro video kalian bro kalau kalian suka silahkan di like dan di subscribe bro ya aku bro sampai jumpa di video selanjutnya dadah oh ya kalau kalian mau aku nge-reaksi video-video entah video apalah gitu ya kan silahkan tag aja gue bro ya tag aja atau kasih tau aku melalui komentar atau gak DM di Instagram bro Instagram gue apa? ya b-b-r-r-a-a-w-w aku bro sampai jumpa di video selanjutnya dadah